Halo teman-teman, lihat nih aku lagi megang stiker momopat Ini yang akan aku gunakan pada jurnal bercerita kali ini Aku pun sudah menyiapkan highlighter Dan juga washi tab berwarna silver glitter-glitter gitu Gitu loh guys Tapi sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe Subscribe dulu channel ini gratis loh Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Share juga ya ke teman-teman kalian Dan lihat-lihat video yang lain Di channel ini tentunya Oke langsung aja kita masuk ke cerita ya Jadi ceritanya ini adalah tentang aku sebelum tidur Bagaimana kegiatan kalian sebelum tidur? Ini aku kalau sebelum tidur Dari kecil mama selalu membacakan aku buku cerita gitu loh guys Sampai aku terlelap gitu Kalaupun aku gak tidur-tidur mama bacain cerita Kalau dirasa udah cukup malam pasti mama ayo tidur Kan aku udah diceritainya gitu loh Jadi hubungan aku sama mama tambah erat Nah mama sering sekali membacakan cerita-cerita fiktif gitu loh Salah satunya adalah cerita tentang putri dan pangeran Putri kerajaan gitu guys Banyak sih koleksi buku cerita punya mama Jadi aku gak bosan Jadi ceritanya Selain tentang putri kerajaan Juga mama suka menceritakan tentang cerita astronot di luar angkasa Kadang tentang alien gitu loh Yang bersahabat dengan manusia Terus aliennya memiliki teknologi yang canggih dibandingkan manusia yang ada di bumi Pokoknya seru deh Kadang juga bercerita tentang rasi bintang Arti-artinya Kayak gitu guys Ini salah satu cerita favorit aku Dari sekian banyak cerita atau dongeng yang mama ceritakan kepada aku gitu loh guys Selain itu mama juga sering bercerita tentang fabel Ayo kalian tau gak fabel Fabel itu adalah cerita tentang hewan Biasanya yang paling terkenal banget tuh cerita si kancil guys Cerita si kancil, cerita kuda poni, cerita tentang Apa kuya? Kuya itu bahasa Sunda ya Kura-kura Dan patani kayak gitu-gitulah pokoknya Nah jadi aku sangat senang kalau mama sudah bercerita gitu Jadi setiap malam aku sangat menantikan untuk diceritakan sebelum tidur gitu Mama selalu menjaga aku sampai aku terlelap Bagaimana dengan kalian? Apakah mama kalian suka menceritakan dongeng sebelum tidur? Udah jadi guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sayang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton